Bismillahirrahmanirrahim 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 Mereka jauh dari kenikmatan, jauh dari kebahagiaan Masih banyak orang yang belum dapat pekerjaan Benar gak? Masih banyak orang yang gini hari kusing mikirin kerja apa Yang masih mencari, belum diterima Ya, ini adalah Tidak dihalim oleh kita insya Allah ya Kita Alhamdulillah tepatnya Hari ini sudah siap bekerja Ini artinya Bahwa kita termasuk orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Kesempatan bekerja Karena itu rasa syukur ini harus selalu ada Sebagai terima kasih kita betapa Allah Begitu banyak memberi nikmat kepada kita Karena itu kita senantiasa bersyukur Karena dengan syukur ini insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita Sekarang semua Hari ini saya ingin membahas tentang sholat Karena ini adalah merupakan amalan utama Yang akan menentukan kehidupan kita Keselamatan kita, dunia dan agara Menurut Nabi sholat itu Nanti yang pertama akan dihisap adalah sholat kita Di akhirat nanti kan aman kita dihisap Diksa oleh Allah Sholat kita baik atau tidak Kalau baik maka insya Allah Amal yang lain pun baik Kalau tidak maka amal yang lain pun tidak baik Kata Rasulullah Bersama Allah awaluma yuhasabu bihabdi yaum al-qiamah as-salat Terutama sekali awal Amalan yang dihisap oleh Allah pada hari kiamat adalah tentang sholat Karena itu sholat ini harus menjadi perhatian penting Bukan hanya di akhirat nanti Di dunia ini pun sholat ini menjadi perentu bagaimana kehidupan kita Itu bisa dipengaruhi dan menentukan oleh sejauh mana nilai kualitas sholat kita Semakin baik sholat kita makin insya Allah kehidupan kita semakin baik Kenapa? Karena sholat ini adalah salah satu sarana kita untuk menghubungkan kita dengan Allah Untuk menyatukan kita dengan Allah Menjadi kebersamaan dengan Allah Sehingga ketika sholat ini semakin baik kita lakukan Maka semakin baik pula kebersamaan kita dengan Allah Semakin baik pula kehidupan kita Kenapa? Karena tentu kalau orang selalu bersama Allah Dia akan selalu dibimbing oleh Allah Dituntun oleh Allah Dimudahkan oleh Allah Dipenuhi hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rekarakan semua Ada yang tau? Boleh saya tanya ya Ada yang tau pengertian sholat itu apa? Ada yang tau gak? Barangkali ada yang di pesantren gitu Hah? Baik Sekitar mengingatkan kembali Sholat secara luboh atau secara bahasa ad-do'a Apa? Ad-do'a Artinya do'a Maka dalam sholat itu kan banyak do'a ya Dari yang mulai kita Baca do'a ibtitah Terus Do'a surat al-fatihah Ayat dan kemudian berkut sujud Itu semua rangkaian do'a-do'a Ya Yang do'a itu Yang terhanyakan pujian kepada Allah Abdil do'a Alhamdulillah kata Rasulullah Do'a yang paling utama adalah Alhamdulillah Terus Semua do'a Jadi mulai Dari surat al-fatihah Ihidina surat al-mustaqib Itu do'a Waktu kita duduk antara dua sujud Juga do'a kan Rabbi kbirli Warhamni Apa enggak? Coba baca Itulah pengertian daripada Solat menurut bahasa Bagaimana kita dalam surat ini Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menurut istilah Bula wafiki Solat itu adalah Akwalun Wa af'alun Muqtathahatun Bittakbir Wa muqtathamatun Bittaslim Ada apa? Kita punya itu ya Iyalah Af'alun Perbuatan atau pekerjaan Wa akwalun Dan ucapan-ucapan Yang diawali dengan takbir Dan kemudian jadi dengan salam Itulah solat Ucapan maksudnya Kalimat-kalimat yang kita baca Takbir Katihah Bukan ucapan-ucapan Af'alun Af'alun Ya gerakan-gerakan Beli murid Tengkat tangan Takbir Rukuh Sujud Dan seterusnya Itu adalah gerakan Perbuatan-perbuatan Amat tubuh Ya Yang diawali tadi oleh Apa tadi? Takbir Allahu Akbar Maka takbir ini menjadi rukun Ya Selain tadi niat tentu saja Kemudian tadi dia akhiri dengan salam Itulah solat Maka kalau ada orang solat Gak pakai takbir Itu dia gak sah Atau ada orang solat Selesainya gak pakai Assalamualaikum Tiba-tiba Main meluyur aja Yang gak sah solatnya Ya Itulah pengertian daripada Definisi atau Makna daripada solat Rakan-rakan semua Yang harus kita Pahami solat itu Terdiri Terdiri daripada Salat dan rukun Ya kan? Secara pikirnya Secara pikirnya itu Ada salat dan rukun Ya kan? Dalam hal ini Harus ada niat Ada takbiratul ikhram Baca patiha Rukun sujud Yang termasuk daripada rukun-rukun solat Secara pikirnya Nah Namun yang tidak kalah penting Dalam solat ini Bukan hanya Sekedar Sekedar kita laksanakan Memenuhi Secara pikirnya Namun yang penting lagi adalah Solat Yang merupakan Hakikat solatnya Adalah Bagaimana kita Dalam solat ini Melakukan dengan khusyuk Apa? Khusyuk Apa itu khusyuk? Ada yang tahu? Nah Rakan-rakan semua Ini penting nih Ya Karena kalau hanya Paham secara pikir Tapi secara kehusyukannya Tidak ada Solat ini menjadi berat Sehingga banyak orang Yang paham Tentang solat Tapi tidak solat Banyakkah orang Islam Yang Tapi tidak solat Banyak Padahal dia paham Dia tahu Solat itu wajib Tahu dia Salat terukunnya Tapi tidak solat Kenapa? Karena tidak ada Kehusyukan di hatinya Ini yang Yang membuat dia Tidak sanggup Melakukan solat Maka Allah Wa innaha Lakabiratun Illa alal khusyikin Solat ini sangat berat Dilakukan Kecuali orang-orang Yang husyuk Nah maka Kehusyuan ini Menjadi penting Nah sekarang Apa itu husyuk? Ada yang tahu? Husyuk secara bahasa Hanya tenang Diam Diam dan tenang Itu husyuk Maka dalam solat itu Kita harus Tenang Ya kan? Jangan Terburu-buru Maka menurut Sebagai syarat Daripada rukun solat Adalah Saudatuh ma'ninah Jadi kalau Solat itu Jangan buru-buru Misalnya rukun Maaf ya Atau Dari beli bacaan Bacaan ini Jangan cepat-cepat Ada orang Terawih Cepat banget Bacaannya Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Allahu Akbar Kayak Campung mandi gitu Begini Jadi solat Semenit Selesai Nah ini tentu Solat yang tidak benar Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur Tuh ma'ninah Tidak ada ketenangannya Ya Maka itu solat Harus dikerjakan Dengan penuh ketenangan Dari mulai jalannya Mau Solat itu Tidak boleh Bagusnya tuh ya Kalau kita mau berjamah juga Tidak boleh lari-larian Sebetulnya Tidak boleh tuh Menjar supaya Terkejar Surat Terlaki ya Itu anjur Aturannya Tidak boleh tuh Kenapa? Akan mengganggu Ketenangan hati kita Sehingga orang kalau solatnya Habis lari Pasti kosong-osan Gak ada ketenangan Maka di dalam tuh Maka itu bagusnya Solat dipersiapkan Dari mulai Ya minimal lagi azan Sampai apa? Ya kita Dengan cantai Melakukannya Tidak dengan Terburu-buru Apalagi Terlengos-ngosan Nafasnya Jadi pengertian Huzar Pertama adalah Tenang Ya Kita tenang Diamnya itu Sehingga Solatnya Dilakukan dengan Penuh Itu secara Bahasa Ada pun Secara istilah Khusyuk itu adalah Hadirnya hati Dan pikiran kita Kepada Allah Sekarang-sekarang semua Ini penting Hadirnya hati Pikiran kita Kepada Allah Artinya Hati dan pikiran kita Tuh gak kemana-mana Tapi Ingat kepada Allah Terhubung Nyambung kepada Allah Itu dia Sehingga Sehingga Lagi solat itu Gak mikirin Utang Gak mikirin Apa lagi Masalah Gak mikirin Rencan apa Habis solat Jadi Apa Yang ada di dalam hatinya Adalah Dia nyambung Kepada Allah Ingat kepada Allah Bahwa Allah Sedang melihat Kita Lagi solat Allah sedang menatap kita Allah Maha agung Maha besar Sehingga dengan solat ini Kita benar-benar Ya Konsentrasi Fokus Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak kepada yang lain-lain Nah Dengarkan semua Maka Dalam Al-Quran Allah menyuruh Kita solat itu Kata Allah Akimis solat Lizikri Dirikanlah solat Agar kalian ingat Kepada aku Maka dalam solat itu Hendaknya Hati kita ingat Kepada Kepada Allah Jadi jangan sekedar Gerakan saja Gerakannya kita Rukuh suju Tapi hatinya Kata orang sunnah Kemana mandi Tau kemana mandi Ngawur kemana-mana Bahkan lupa Kepada Allahnya Nah ini yang buat solat Tidak benar Ya sehingga kadang-kadang Rupa rokaatnya kan Rupa rokaatnya Udah berapa nih Kenapa Karena tidak ada Kehusuan Nah Dengarkan-dengarkan semua Dalam Al-Quran Allah mengatakan Pada Afrahal Muminun Allazinahum Fiyasolatihim Khosyumun Sungguh beruntung Orang-orang yang beriman Orang iman yang mana Allazinahum Fiyasolatihim Khosyumun Yaitu orang-orang Yang solatnya khusyum Kita semua nih Tidak akan merasakan Kenikmatan solat Kalau hati ini Belum khusyum Kepada Allah Ya tak Sehingga tadi tuh Berat solat ini Kalau hati kita Masih jauh Ya Malih sih Belum nyambung Kepada Allah Nah maka Mereka itu Mereka-mereka semua Ini harus jadi Perhatian kita Agar solat ini Membawa kenikmatan Sehingga kita Tidak berat lagi Melakukannya Maka Kehadiran Allah di dalam Hati kita Apa tadi Khusyum namanya Itu harus selalu ada Ya Nah ini penting Dan usahakan Kalau bisa Kalau bisa Seharusnya ini Khusyumannya ini Bukan hanya dalam solat Tapi bagaimana juga Setelah solat Sehingga Allah itu Selalu ada di dalam Hati kita Ya Selalu ada di dalam Hati kita Kan orang itu Tergantung apa yang diingat ya Kalau yang diingatnya nih Maaf Orang kalau yang di hatinya nih Ya masalah Pasti hidupnya Penuh dengan Wajahnya itu Wajah-wajah masalah Karena yang dia ingat Adalah masalahnya Tapi kalau yang diingat Allah Bahwa Allah bisa Menolong masalah saya Allah bisa memberi Rizki Bisa Apa masalah Punya hutang Misalkan kan Allah pasti bisa Melunas hutang saya Maka yang ada Penuh hidupnya Dengan penuh harapan Yang ada dia Hidupnya penuh Dengan semangat Kenapa di hatinya Ada Allah Yang membuat dia Menjadi gairah Membuat dia Hidupnya menjadi optimis Tapi yang diingatnya Aneh-aneh Yaitu Ya gak penting Nah ini yang membuat Hidup kita menjadi Tidak baik Kenapa Yang diingatnya Bukan Allah Karena itu Allah menyuruh kita Agar ingat kepada Allah Sejatinya Bukan hanya dalam sholat Tetapi di luar sholat pun Kita ingat kepada Allah Supaya apa Supaya ini nanti Ketika ingat Amal Allah terus Ketika waktu Datang sholat Kita tidak berat lagi Malah kita senang Kenapa Karena dalam sholat Kita akan bertemu Dengan Allah lagi Ya Maka itu Allah nyuruh Dalam Al-Quran Ya ayuhal lazina amanu Zikron Zikron Kasi Apabila Apabila kamu telah Melaksanakan sholat Andalah kalian ingat Kepada Allah Menyertai kita Bahwa saya akan Adalah amalan yang pertama Adalah amalan yang pertama Ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Semoga Allah Memimpin kita Dan menuntut kita Dan menjadikan kita Orang-orang yang Senang di dalam Menakum sholat Dengan khusyuk Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh